Intro Dunia sedang dilanda wabah yang sangat mematikan, yaitu COVID-19. Penyebaran virus COVID-19 masih berlangsung hingga saat ini. Data virus meningkat di setiap bulannya. Masa pandemi COVID-19 masih belum diketahui kapan berakhir, sehingga masyarakat diharapkan mampu beradaptasi dengan menerapkan pola hidup yang baru. Masyarakat harus mampu dan mau mengikuti protokol kesehatan COVID-19, Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. 5M yang pertama adalah memakai masker. Kita diharapkan memakai masker saat kita berada di luar rumah, atau ketika berkumpul bersama kerabat, dimanapun kita berada. Yang kedua adalah mencuci tangan. Kita harus mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun secara berkala. Yang ketiga adalah menjauhi kerumunan. Yang keempat adalah menjaga jarak. Yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu kita pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Terima kasih telah menonton!